Hai movie lovers, semoga kamu dalam keadaan sehat. Udah nonton film hari ini atau belum? Kalau belum, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa siapin internet dan juga camilannya ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rolling dan action. Film yang bakalan mimin ceritain hari ini mengisahkan tentang serangan virus mematikan dan kelahiran bayi campuran antara manusia dan hewan. Yang bisa kalian lihat secara lengkap di Netflix. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Cerita diawali dengan seorang dokter bernama Singh yang menjalani kehidupannya merawat pasien-pasiennya. Dia memiliki seorang istri bernama Rani yang sangat dicintainya. Keesokan harinya, rutinitas kembali dilakukan seperti biasanya. Sampai akhirnya, dia menyadari tanda-tanda penyakit yang tidak normal pada salah satu pasiennya. Dan wabah pun segera dimulai, yang diakibatkan oleh virus H5G9. Tidak lama kemudian, Rani pun tertular dan keadaan semakin tidak terkendali. Rani segera dibawa oleh suaminya agar mendapat pertolongan. Di tempat yang sama, seorang suster meminta Singh untuk mengikutinya. Dan fenomena kelahiran bayi-bayi hybrid pada hari itu dimulai. Bayi-bayi manusia yang memiliki bagian hewan pada tubuh mereka terjadi begitu saja. Di tempat lain ketika kekacauan terjadi, seorang ayah bernama Richard mengasingkan diri ke hutan dengan membawa sejumlah peralatan. Dan juga bayi hybrid yang dimilikinya. Sampai akhirnya sang ayah menemukan gubuk tua di kedalaman hutan dan memutuskan untuk tinggal di sana bersama anaknya. Ayah memberi nama anaknya Gas, dan sang anak memanggil ayahnya Paba. Hari demi hari Gas tumbuh sehat dan semakin pintar. Paba mengajari Gas untuk bersembunyi dari manusia. Di hari ulang tahunnya yang ketujuh, Paba memberikan sebuah boneka anjing yang diberi nama Dog. Gas juga senang membaca buku cerita, dan dia melihat seekor rusa yang mirip dengannya. Gas segera berlari ke rumah menemui ayahnya. Semakin lama rasa ingin tahu Gas pun bertambah. Paba melarang Gas untuk pergi keluar dari pagar, dan mengatakan kalau dunia luar sangatlah berbahaya. Paba bercerita suatu hari dunia dipenuhi dengan manusia-manusia yang tamak dan membuat kerusakan. Kemudian Allah mencoba membersihkannya dengan virus yang mematikan. Lalu terjadilah sebuah keajaiban dengan lahirnya anak-anak hybrid ke dunia. Manusia yang tidak mengerti membenci hybrid. Mereka masih berada di luar sana seperti api yang memakan kayu bakar, untuk memburu anak-anak seperti Gas. Lalu Gas mengira kalau rusa yang dia lihat adalah mamahnya. Paba berkata kalau rusa itu bukanlah ibunya. Karena pertanyaan Gas semakin sulit untuk dijawab, ayah mengubur beberapa benda miliknya agar tidak diketahui oleh anaknya. Singkat cerita, Gas berusia 10 tahun. Dia tumbuh semakin besar, begitu pun dengan rasa keingin tahuannya. Suatu hari Gas memberanikan diri untuk keluar dari pagar. Dia memiliki penciuman dan pendengaran yang lebih peka dibanding manusia lainnya. Tiba-tiba Paba berada di belakangnya. Dan dengan segera memarahi Gas karena tidak mematuhi sang ayah, Paba sangat kecewa karena anaknya tidak bisa dipercaya. Gas bilang kalau Paba tidak mengatakan semua hal yang ingin dia tahu. Tiba-tiba Paba mendengar orang asing yang mendekati mereka. Dia pun langsung waspada dan mengusir orang itu pergi. Orang itu bilang kalau dia hanya mencoba mencari seseorang. Walaupun sebenarnya dia berniat jahat. Gas yang penasaran malah datang mendekat. Dan orang itu tiba-tiba menghilang dengan menandai pagar mereka. Paba langsung meminta Gas untuk bersembunyi. Dan dia berencana membunuh orang tersebut. Ketika sedang menunggu, Gas tiba-tiba melihat rusa yang masuk ke rumahnya. Dan memanggil rusa tersebut mama. Tidak lama kemudian ayahnya kembali dengan sedikit darah di tangannya. Dan juga merasa kecapean. Malam harinya Paba terinfeksi virus H5G9 dari orang asing yang sebelumnya datang. Keesokan harinya kondisi Paba semakin memburuk. Dan menceritakan sedikit tentang ibunya Gas. Paba mengatakan ibu Gas bernama Berdy. Mereka berpisah dan Paba membawa Gas ke hutan. Berdy juga sangat mencintai Gas. Ayah kemudian berpesan kepada Gas untuk menunduk kalau mendengar auman hewan. Berlari jika mendengar suara. Dan bersembunyi ketika melihat manusia. Dan meminta Gas berjanji untuk tidak keluar dari pagar pembatas. Paba kemudian meminta Gas untuk membuatkannya sarapan. Dan Gas segera mengambil telur di kandang. Namun begitu kembali Paba sudah tidak lagi bernyawa. Dan Gas pun sendirian. Singkat cerita Gas belajar untuk bertahan hidup di dalam hutan tanpa sang ayah. Dan untuk mengusir kesepiannya Gas membuat teman-temannya sendiri agar bisa menemaninya. Gas bekerja keras agar dirinya bisa bertahan. Walaupun dia menemukan kegagalan lagi dan lagi. Karena marah, Gas akhirnya membakar teman-temannya. Begitupun dengan boneka dok pemberian ayahnya. Namun dia merasa menyesal setelah melakukan semua hal itu. Dalam keputus asaannya Gas menemukan sebuah peta yang dibuat oleh ayah. Dan segera mencari lokasi yang ayah berikan. Setelah Gas menggali, dia pun menemukan kotak yang sebelumnya dikubur oleh Paba. Dengan sebuah kunci, Gas berhasil membukanya dan menemukan foto sang ibu berada di sana. Ibunya berada di Colorado. Dan Gas segera mencari lokasi di dalam peta dan memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah melakukan persiapan, Gas memberanikan diri untuk mencari berdi ibunya. Ketika hendak melewati pagar, Gas mencium bau harum dari sebatang coklat yang berada di atas tanah. Dia pun segera mengambil coklat tersebut dan memakannya dengan lahap. Namun tiba-tiba sebuah panah hampir mengenai dirinya. Dan ternyata ada orang yang sedang memburunya. Gas pun tertangkap. Ketika mendengar Gas bisa berbicara, para pemburu pun semakin ingin mendapatkannya. Gas berusaha melawan. Namun dia bukan tandingan mereka. Tiba-tiba seseorang bernama Jepert menembak pemburu tersebut dan menolongnya. Gas berlari sekuat tenaga dan kembali ke rumahnya untuk bersembunyi. Lalu Jep datang menghampirinya dan berkata kalau dia tidak pernah melihat anak campuran rusa seperti Gas. Dan biasanya anak hybrid tidak bisa berbicara. Sebelum pergi, Jep membetulkan pipa air yang rusak dan menemukan kuburan ayah Gas yang sudah meninggal. Gas kemudian bertanya di mana Colorado berada. Jep menjawab kalau Gas tidak boleh pergi dari sana karena para pemburu mengincar anak campuran seperti dirinya. Namun Gas mengatakan ingin mencari ibunya. Jep berkata kalau Gas akan mati jika pergi sendirian. Jep memanggil Gas dengan sebutan Sweet Tooth dan dia pun pergi. Dalam kegalauannya, Gas kembali memberanikan diri dan meninggalkan rumahnya untuk mengejar Jep. Dan berharap agar Jep mau membawanya. Di tempat lain kita berkenalan dengan Amy. Pada hari wabah menyerang dan dia mengasingkan dirinya sendirian. Hari demi hari dan minggu demi minggu. Sampai suatu hari Amy memberanikan diri untuk keluar dari kantornya. Dan melihat gajah-gajah yang terlepas. Di hari itu Amy memutuskan untuk hidup di sebuah kebun binatang yang kosong. Dan mencoba untuk bertahan dan bercocok tanam. Sampai akhirnya suatu hari dia menemukan seorang bayi hybrid yang dia besarkan dan diberi nama Wendy. Kembali ke dalam hutan Gas masih mengikuti Jep dan mengatakan kalau dia akan pergi ke Colorado. Jep berbohong dan menjelaskan kalau Colorado sudah hancur dan semua orang telah pergi. Namun Gas berpikir kalau Jep sedang bercanda dan tetap mengikutinya. Begitu malam tiba mereka beristirahat dan sedikit mengisi perutnya. Keesokan harinya Jep menemukan kalau Gas menghabiskan persediaan makanannya. Dan juga obat yang dia butuhkan. Jep pun merasa marah. Lalu Gas menunjukkan sebuah rumah di mana mereka bisa menemukan makanan untuk bertahan. Gas perlahan memasuki rumah tersebut. Dan Jep mengawasi dari belakang. Perlahan Gas masuk ke dalam dan menemukan banyak hal di sana. Sampai akhirnya dia melihat kepala rusa yang tergantung. Dia pun ketakutan dan masuk ke dalam perangkap. Singkat cerita ada sebuah keluarga yang tinggal di sana. Terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki bernama Rusty. Gas berkata kalau dia sedang mencari ibunya yang berada di Colorado. Rusty dan Gas akhirnya berkenalan dan mencoba bermain bersama. Rusty kemudian mencoba menyentuh telinga Gas. Dan dia menyukainya. Ayah Rusty mengenali Jepert yang dulunya adalah seorang atlet yang terkenal. Dan Jep di sana hanya ingin bermalam dan tidak akan cari masalah. Namun di belakang, para pemburu berhasil menemukan jejak Jep dan Gas di hutan. Rusty dan Gas bermain bersama dan saling mengenal satu sama lain. Mereka terlihat bahagia. Tanpa sengaja, ibu melihat tanda di dadanya Jep dan sedikit merasa khawatir. Adegan berganti ke dokter Sing yang masih bertahan hidup begitu pun dengan istrinya. Tiba-tiba penyakit Rani kambuh dan Sing segera menyuntiknya dengan obat tertentu. Dan selama ini hidup Rani bergantung pada obat tersebut. Ketika wabah terjadi, sebagian orang tertular. Namun sebagian lagi kebal seperti dokter Sing. Sing segera mengendarai kudanya untuk mengambil obat di sebuah tempat. Tidak ada yang mengetahui kalau Rani terinfeksi. Kecuali dirinya dan seorang dokter bernama Bell yang selama ini membuat obat untuk Rani. Setelah menunggu, Sing menemui Bell di tempat kerjanya. Bell segera memberikan obat untuk Rani. Dokter Bell juga memberikan buku catatan dari setiap percobaan yang dia lakukan untuk Rani ke dokter Sing. Sing merasa bingung kenapa Bell memberi bukunya yang berharga kepada dirinya. Dokter Bell menjelaskan kalau dirinya terkena kanker dan meminta Sing meneruskan penelitiannya untuk mencari obat penyembuh dari virus yang melanda. Sesampainya di rumah, Sing menjelaskan ke Rani kalau dokter Bell berhenti dan meminta untuk menggantikannya. Sing berpikir dia tidak sanggup. Karena selama ini dokter Bell menggunakan anak-anak hybrid sebagai bahan untuk meracik obatnya. Dan Sing tidak mau membunuh mereka. Rani pun merasa terkejut. Kembali ke Jeb, Ibu Rasti mendatanginya. Dan menanyakan tanda di tubuh Jeb yang merupakan ciri dari pemburu bernama Last Man. Jeb bilang dia sudah berhenti dan tidak pernah membunuh lagi. Dan meminta Ibu Rasti untuk merawat Gas dan tinggal bersama mereka. Ibu Rasti berkata kalau dia harus berbicara dulu dengan suaminya. Sebelum tidur, Gas dan Rasti mengobrol. Dan melihat kalau mereka punya buku yang sama. Namun isi cerita dan gambarnya berbeda. Gas sadar kalau selama ini Paba tidak jujur kepada dirinya. Tidak lama kemudian orang tua Rasti datang dan meminta mereka untuk segera tidur. Karena gak bisa tidur, Gas pun jalan-jalan. Dan tanpa sengaja melihat Jeb yang diam-diam akan pergi meninggalkan dia di sana. Tiba-tiba para pemburu mendatangi rumah itu dan meminta mereka menyerahkan Gas. Mereka semua panik dan ketakutan. Namun Jeb berkelahi mengalahkan para pemburu yang datang. Satu orang berhasil masuk ke sana. Dan Gas berusaha melawan dengan katapelnya. Tiba-tiba seekor rusa besar datang mendekat. Dan ketika pemburu lengah Jeb langsung menghabisinya. Keesokan harinya karena khawatir akan keselamatan keluarganya, orang tua Rasti membatalkan niatnya untuk merawat Gas. Setelah berpamitan, Jeb dan Gas pergi meninggalkan rumah Rasti. Hari itu petualangan mereka pun dimulai. Begitu juga bahaya yang menunggu mereka. Dan cerita pun selesai. Dan movie lovers, segini dulu video gue hari ini. Kalau ada yang salah, gue minta maaf. Thanks for watching dan wassalam. Terima kasih telah menonton!